Intro Dari suara.com Teman-temannya datang bawa istri Prabowo lontarkan lelucon Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Sudianto menerima Kehadiran ratusan emak-emak di kediamannya Kawasan Hambalang, Bogor, Jawa Barat Untuk memberingati Maulid Nabi Muhammad Selain memberingati Maulid Nabi Ratusan emak-emak itu mendeklarasikan diri Mendukung capres-capres nomor urut 2 Prabowo Sandiaga Ada pun dari lombongan Emak-emak itu didominasi oleh Istri dari Purnawirawan TNI Polri Angkatan 1973 Hingga 1976 Saya ingin mengucapkan terima kasih Atas kedatangan dan kehadirannya Emak-emak disini Saya sangat terharu karena Saudara-saudara sekalian Emak-emak mau datang ke tempat yang jauh ini Kata Prabowo dalam sambutannya Dalam sambutannya Prabowo juga sempat tak menyangka Ada acara dengan melibatkan Ratusan emak-emak yang datang ke kediamannya Tak lupa Prabowo sempat mengungkapkan Perasaan senangnya Kala banyak teman-temannya saat dirinya masih aktif menjadi tentara Yang hadir pula di acara tersebut untuk menelamani para istri Pada acara itu hadir pula ketua Dewan Pembina Partai Berkarya Siti Hediati Hariyadi atau Titi Suharto yang juga mantan istrinya Di tengah-tengah ratusan emak-emak yang hadir kala itu Prabowo tak lupa untuk menyapa Titi hingga membuat emak-emak yang lain menjadi heboh Banyak sahabat-sahabat saya juga hadir saya lihat Meskipun mereka juga mendampingi istri-istri mereka pada acara hari ini Jadi meskipun sahabat-sahabat saya itu dulunya sebagai latkol Tetapi istrinya berpangkat kolonel Jadi pasti ikut apa kata istri Di sini juga ada bu titik Selamat datang bu tuturnya Inga Anton Pemimpin rombongan emak-emak pecinta Prabowo Subianto Mengajak peserta acara berjuang Memenangkan pasangan tersebut Tak hanya suami-suami kita yang berjuang di medan tempur Untuk mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara Kita juga harus berjuang Untuk kehidupan anak cucu kita yang lebih baik Jelas Inga